Intro Hai guys semuanya Selamat datang di channel kita kembali ya Inilah dia 7 artis akui pernah pacaran settingan Salah satunya Abanda Manopo Namun sebelum melanjutkan video Jangan lupa di subscribe ya guys Dan jangan lupa like, comment, and share Industri hiburan tak hanya menampilkan yang real Tetapi juga settingan alias rekayasa semata Ini sudah bukan rahasia lagi Bahkan sederet selebriti kemudian tak ragu mengakui mereka Pernah terlibat dalam hubungan pacaran settingan Pacaran settingan biasanya diakui untuk mendongkrak popularitas Kira-kira satu saja ya Selebriti yang pernah pacaran settingan Yang pertama KKY dan Rio Ramadhan Hubungan percintaan KKY dan Rio Ramadhan Sempat jadi pembincangan publik pada 2019 Netizen meragukan hubungan mereka Dan menilai pacaran settingan Setelah putus KKY merilis lagu berjudul KKY bukan boneka Lagu ini pun jadi sorotan Karena liriknya menunjukkan bahwa hubungan KKY dan Rio Hanyalah settingan Ucapmu manis di bibir saja Buatku lulu jadinya Semua cinta yang kamu berikan Ternyata hanya settingan Dan yang kedua Vicky Prasetyo dan Anggi Chan Usai cerai dari Angel Lelga Vicky Prasetyo diketahui jalin hubungan dengan Anggi Chan Keduanya sempat dikabarkan bertunangan Namun Publik akhirnya tahu bahwa hubungan Vicky dan Anggi Hanya settingan belaka Enggak pacaran Itu bohong semua kok Pokoknya semua yang dikatakan sama Vicky itu Tidak ada yang real Kata Anggi Chan Dan yang ketiga Prilila Tukon Sina dan Aliando Kemesraan Prilila Tukon Sina dan Aliando Sharif Yang pernah main bareng di sinetron ganteng-ganteng Serigala Memang banyak membuat netizen baper Sampai terdengar kabar bahwa keduanya hanya settingan Yang keempat Eli Sugigi dan Irvan Sebastian Eli Sugigi dan Irvan jadi sorotan publik pada tahun 2012 2018 lalu Walau keduanya sering unggah kemesraan Ternyata Eli mengaku pacaran settingan Agar Irvan semakin dikenal publik sebagai penyanyi Dan yang kelima Angga Yunanda dan Amanda Manopo Pada 2016 Angga Yunanda dan Amanda Manopo Dikabarkan jalan dihubungan spesial Akan tetapi Amanda belakangan mengaku hubungan dengan Angga cuma settingan Akan tetapi Amanda belakangan mengaku hubungannya dengan Angga cuma settingan belaka Demi menaikkan popularitas sinetron yang mereka bintangi saat itu Mermaid in Love Dan yang keenam Andika Mahesa Andika Mahesa mantan vokalis kangen band Dikenal sebagai artis yang sering gonta ganti pasangan Namun nyatanya Gak semua hubungan asli Melainkan hanya settingan Andika mengakuinya di Youtube Goffar Hilman Yang diunggah pada 7 April 2019 Dan yang ketujuh Angie Pangestu dan Bella Sofi Angie Pangestu dan Bella Sofi Juga pernah berpacaran pada 2013 hilang Keduanya sering umbar kemesraan Seperti sepasang kekasih pada umumnya Ternyata Kemudian Angie mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Bella Hanya pacaran settingan Nah Sampai disini dulu ya guys Ingat jangan lupa di subscribe ya Dan jangan lupa dibagikan dengan teman-teman yang lain Oke terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa